Intro Halo Bunda Panarin Keluarga Dan halo juga itu dia yang lagi digendong-gendong yaksa Gemes ya Populer pula Langsung aja kenalan lah kita Wih cantik kan warnanya tuh Tapi kayak gini-gini Ini dianggapnya nih hamak Padahal tuh tuh ajak main dia Padahal bisa jadiin peliharaan dan kesayangan di rumah Kira-kira ini apa Saya ajak kenalan sama temen-temennya dia yang lainnya Yang gak kalah unik Dan pastinya harganya lumayan Jadi ini Ferret mudah pandang Minimal 5 jutaan buat jadiin mereka kesayangan Tapi buat yang udah suka gak masalah ya Soalnya Ferret ini emang mudah bikin jatuh cinta Karena penampilannya juga kelakuannya Aktif banget mereka Liat tuh tubuhnya Lentur macam pesenam dunia Dia kan 90 derajat Bisa belok begini tuh Oh Loh Ini bisa ditekuk-tekuk Coba mas Dia bisa ditekuk Ya Lantur sekali Terasis bisa jadi kayak bola juga Nah Tapi Kalau kita megangnya lebih begini Takutnya bubalik Set Karena dia nyari yang empuk Seru Dan Ferret tuh Emang suka diajak main Tapi Tetap butuh waktu Dan trik tersendiri Buat bisa sampai ikrip begini Ada cara yang bikin dia lebih nyaman Sampai terkantuk-kantuk gak nih? Ada Jadi taruh aja disini Nah Ini tuh Seperti kucing juga ya Kecilnya Kecilnya itu dia Amah indukannya sampai usia 1,5 bulan Kalau dia tidak nyaman Dia akan pindah tempat-pindah tempat Seperti tikus juga Seperti itu kan Nah Kita pegangnya seperti ini Ini tidak menyakiti ya Ini tidak menyakiti Memang seperti ini Kalau musang tersakiti itu Dia bakal ngelawan Tapi kalau Hewan yang tidak tersakiti ya Kayak gini Ngantuk deh dia Cara begini Emang bikin nyaman si Ferret Karena di alamnya Induk bisa menggenok anaknya Dengan menggigit bagian belakang lehernya Serupa cara menggenok ini Sembari nunggu si Oki Bobo Kita main sama kesayangan panda alfar lainnya Banyak yang mengira Ferret ini musang Padahal beda Ferret adalah mamalia Yang justru sekeluarga dengan karpelai Kalau musang Seperti ini bunda panda sayang Yes Panda alfar juga punya Dia memang suka dengan satwa-satwa Model begini Sampai akhirnya Mendirikan sawung musang depok Kembali ke musang Ini salah satu jenis Yang juga banyak jadi kesayangan Musang pandan Warna bulu mereka Salah satu yang bikin istimewa Wajah putih Dan hidung pinggini Sebetulnya merupakan Kelainan genetik Namun Justru ini Yang bikin unik Bikin banyak yang tertarik Udah bukan hama ini sih namanya Nih namanya ini musang apa mas paling ini Musang pandan mozaik Musang pandan mozaik Tapi kalau ngomongin harga Ini sebenarnya mereka harganya berapa sih? Sebenarnya katanya bisa lumayan mahal loh ternyata ini jenis yang ini Ya kalau musang pandan mozaik itu Harganya bisa sampai 15 sampai Eh 10 sampai 15 juta 15 juta lusah Tapi Yang bikin dia mahal kan pasti ada bedanya nih Ya betul Kalau saya lihat sih Angkilan banget mukanya Ini sebenarnya yang bikin dia beda tuh apa aja sih mas? Nah untuk biasanya sih ada ekor putihnya Ekor putihnya ini biasanya ada yang panjang sampai sini Itu semakin lama putihnya panjang semakin mahal Semakin mahal Nah biasanya juga di kakinya ini kan ada kutek-kuteknya nih Kuteknya Ada yang full sampai Kita bilang kaos kaki Kaos kaki itu bisa sampai full segini Jadi kayak berasa pakai kaos kaki gitu ya? Putih segini itu bisa sampai 15 juta, 17 juta, 20 juta Tergantung Kelainan genetiknya lebih full Bagaimana perawatannya? Musang dan Ferret kurang lebih sama Mereka suka main Dan suka kegerahan Makanya bunda pandada keluarga Harus rutin memandikan Sekalian deh bersihin kandang Jadi kenapa musang kita mandiin seperti ini? Itu dikarenakan jauh dari penyakit juga Salah satunya Kedua Itu kan badan musang atau bulu musang itu kan lengket Atau sedikit berminyak Jadi alangkah baiknya kita untuk memandikan dia Seminggu tiga kali Ada shampoo khususnya Tapi pakai shampoo keluarga juga bisa Pastikan yang aman kandungannya Jangan yang berlebihan pewangi Atau kandungan tambahan lainnya Makannya dua kali Tiap pagi dan malam hari Musang ini nocturnal bun Jadi emang aktifnya di malam hari Pakannya bisa diberi makanan kering khusus kucing Gampang gak bikin pusing Tapi tetap divariasi Supaya terpenuhi kebutuhan gizi Soal musang Panda alfar ini pun Salah satu breedernya bunda panda Lihat Begini diantara cara mengembang biakan mereka Kita satuin Betinanya Eh jantannya kita masukin ke tempat betina Si Revan kita masukin ke kandang Jesse Biasanya dia harus Biasanya ngendus-ngendus kelaminnya dulu ya Kalau pengen lihat langsung Atau tanya-tanya Silah ke rumahnya Atau bisa cekin Instagramnya Jangan kaget ya Kalau musang ternyata juga gampang Bikin sayang